Intro Ya kembali lagi di Saat Teduh bersama saya Franciska Ratti dan tentunya Bapak Alex Nanlohi Pak kita kalau bicara soal mengampuni memang gak pernah ada habisnya ya Iya betul Karena berkali-kali kayaknya kita masih mengampuni Nah bicara soal tidak ada habisnya juga butuh kesabaran yang tidak ada habisnya juga biasanya ya Nah itu gimana sih Pak? Biasanya kalau kita nih sudah sabar-sabar mereka ada yang berbuat kesalahan sama kita Biasanya orang yang berbuat salah malah jauh lebih galak dari kita nih Begitu ya Nah bagaimana sih Pak kita menyikapi itu dan bagaimana kita bisa berbuat lebih sabar lagi untuk menyikapi hal-hal seperti itu Salah satu hal yang menarik untuk kita perhatikan yang saya katakan tadi Bahwa perikop ini ada di bawah judul yang diberikan oleh LAI Manusia Baru Sehingga manusia baru dalam pengertian Kristiani bukanlah manusia yang memperbaharui dirinya sendiri Tetapi manusia yang diperbaharui oleh Allah Ketika dia lahir baru istilah yang biasa dipakai Kristus diam di dalam hatinya Roh Kudus diam di dalam dirinya Inilah yang akan memberikan perubahan demi perubahan Sehingga di dalam kekristenan kita mengenal bahwa sabar merupakan buah roh Buah roh artinya kehadiran roh Kudus dalam diri kita sebagai manusia baru Itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa sabar Nah dalam pemahaman ini saya pikir kita harus kembali melihat bahwa ini bukan kesabaran karena memang diri kita mau sabar-sabaran gitu ya Mau nyabar-nyabarin diri tidak Tetapi lebih dari itu inilah kualitas rohani yang dihasilkan karena pekerjaan roh Kudus yang diam di dalam diri kita Jadi karena kita percaya Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib begitu Dan kalau kita percaya dan kita akan membuahkan roh kesabaran itu sendiri Untuk memampukan kita gitu memampukan orang lain Tapi masalahnya apakah secepat itu Pak? Misalnya ada orang berbuat salah sama kita Apakah bisa secepat itu kita mengampuni dan ibaratnya Oke oke aku tidak melihat lagi dosa-dosamu Kayaknya susah ya untuk dipraktekkan di syariah Saya melihatnya justru disinilah fairnya firman Tuhan kita Tuhan menyatakan bahwa ampunilah Tapi dikatakan jangan lupa poin kedua tadi Seorang akan yang lain Sehingga kita pun belajar mengoreksi diri dalam relasi kita dengan sesama Disitulah saya pikir justru kita ditantang oleh firman Tuhan untuk tidak egois Dan juga apa ya tidak selalu menganggap diri kita yang paling benar Sehingga yang terjadi adalah semua orang yang salah sama saya Tapi mungkin juga ada saat-saat dimana saya bersalah kepada orang lain Nah di dalam doa Bapak kami bahkan diingatkan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tapi disini jadi penting yang tadi Siska angkat tentang waktu Kita butuh waktu biasanya Tapi di dalam waktu itu biarlah yang terjadi bukan dendam Bukan memupuk dendam Bukan memupuk dengki Memupuk iri hati Tapi biarlah dalam waktu itu kita izinkan Tuhan membawa kita Memberikan kita kesabaran Memberikan kita kasih yang lebih lagi Memberikan kita penguasaan diri Dan akhirnya kita akan dimampukan untuk mengampuni Jadi butuh waktu Butuh proses waktu Jadi memang tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Hidup dalam Tuhan saya pikir salah satunya adalah Tuhan memberikan kesempatan kita jadi manusia yang seutuhnya Bukan manusia super Tiba-tiba ditonjok hari ini besok mengampuni Mungkin ada hal-hal yang akan terjadi instan Itu pun anugerah Tuhan Tetapi dalam situasi yang lebih jauh lagi Saya pikir kita diingatkan bahwa ada proses waktu disitu Oke jadi kita memang butuh proses gitu ya Termasuk untuk pendewasaan diri juga Iya itu makanya Apa yang dipupuk dalam waktu itu Kalau dalam waktu itu yang kita pupuk terus adalah kemarahan Kebencian Saya kasih contoh sederhana Seorang adik yang pernah saya layani datang dan bercerita Oke Saya susah mengampuni Siapa yang kau susah ampuni Seorang yang membunuh ibunya Dan ini satu hal yang ketika dia berhadapan dalam persidangan dengan pembunuh itu Dia berkata saya masih begitu sulit mengampuni Sehingga waktu itu saya berdoa bersama dia dan saya katakan Biarlah waktu-waktu ini Tuhan tolong bagi kamu Bukan untuk memupuk dendam Tapi memupuk kasih Memupuk Apa ya Kesabaran Dan kamu akan dimampukan mengasihi dia Dan itu prosesnya bisa jadi seumur hidup Iya Berat ya Berat Kalau kita cuma disalah mengerti It's okay Tapi ini membunuh orang tuanya Dan itu sangat sulit Berat buat dia Nah bagaimana dengan orang yang misalnya Oke aku maafin Tapi saya gak mau ketemu lagi Saya tidak akan ingat-ingat dia lagi Begitu gimana Apakah itu termasuk sudah mengampuni atau belum sebenarnya Atau masih ada dendam Pengampunan yang tulus akan membawa pemulihan Bagi kita yang mengampuni dan bagi orang yang Kalau kita bicara mengampuni Itu berarti ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita Sehingga bagian kita adalah mengampuni dia Tapi di dalam Alkitab Di dalam bagian yang lain Relasi-relasi pun harus dipulihkan Nah ini yang tadi kita baca Seorang akan Yang lain Nah sehingga di dalam Pemahaman kita Ada dua hal yang penting Pengampunan Dan yang kedua yang disebut rekonsiliasi Karena pengampunan itu hanya berjalan satu arah Ada yang melakukan kesalahan kepada saya Saya ampuni dia Tapi yang kedua Ada yang namanya rekonsiliasi Rekonsiliasi itu terjadi demikian Ketika saya Sadar Saya melakukan kesalahan Misalnya saya melakukan kesalahan pada Siska Dan kemudian Siska mengampuni saya Saya mengakui kesalahan saya Saya minta maaf Siska mengampuni saya Maka terjadi rekonsiliasi Tetapi kalaupun rekonsiliasi tidak terjadi Alkitab mengingatkan kita Untuk mengampuni Pengampunan itu bagian kita Rekonsiliasi itu sudah dua pihak Nah disitulah indahnya Usahakan rekonsiliasi Tetapi kalaupun rekonsiliasi tidak terjadi Bagian kita adalah Mengampuni Oke Mungkin ada juga ini satu kasus Yang saya mau tanyakan juga sama Pak Alex Tapi mungkin setelah yang satu ini ya Oke Dan saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus Kita akan kembali belajar soal mengampuni Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap bisa teduh Dan jalani hari bersama Yesus Kristus Terima kasih